Berdasarkan hitung cepat atau quick count yang dilakukan setelah pemungutan suara pada 9 April, pemenang pemilu legislatif 2014 adalah PDI Perjuangan. Hasil ini tidak mengejutkan, karena hasil sejumlah survei juga menyebutkan hal yang sama. Namun, tidak seluruh hasil survei sesuai dengan hasil quick count, meski dilakukan lembaga yang sama. Kita ambil contoh dari hasil survei dan hitung cepat lembaga Saiful Mujani Research and Consulting. Kita lihat tingkat partisipasi pemilih mencapai 72 persen. Secara berurutan, untuk 5 posisi teratas diisi oleh PDI Perjuangan dengan perolehan suara sekitar 19 persen, disusul Golkar lebih dari 14 persen, kemudian Gerindra 11 persen, Demokrat 10 persen, dan terakhir PKB sekitar 9 persen. Di papan tengah, secara berurutan ada PAN, PKS, NASDEM, P3, dan kemudian Hanura. Jika hasil quick count ini tepat, maka akan ada 2 partai peserta pemilu yang tidak lolos ambang batas parlemen, yaitu PBB dan PKPI. Lalu bagaimana dengan hasil survei lembaga yang sama yang dilakukan sekitar 2 minggu sebelumnya? Pada tanggal 26 hingga 29 Maret, lembaga Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC melakukan survei. Hasilnya, PDI Perjuangan unggul. Disusul Partai Golkar, lalu Partai Gerindra, Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Urutan hasil survei ini sama dengan hasil quick count, hanya ada sedikit perbedaan di perolehan suaranya. Sementara di papan tengah, secara berurutan ada P3, Hanura, NASDEM, PAN, dan PKS. Hasil di papan tengah ini, pemirsa, berbeda dengan hasil quick count. Namun untuk 2 partai papan bawah yang tak lolos ambang batas parlemen, sesuai dengan hasil quick count. Hasil survei dan quick count ini juga menunjukkan tidak ada satupun partai politik yang mampu memajukan capres-cawapresnya sendirian pada pilpres nanti tanpa koalisi. Dari hasil quick count terlihat, partisipasi pemilih juga cukup tinggi, lebih dari 72 persen. Angka ini dinilai masih jauh dibandingkan pemilu 99 yang mencapai 92 persen, dan pemilu 2004 yang mencapai 84 persen. Namun KPU berhasil menahan laju penurunan partisipasi pemilu dibanding pemilu 2009 yang hanya 71 persen. Pemirsa, akuratkah hasil quick count ini? Tentu kita harus menunggu pengumuman resmi dari KPU. Namun selama 3 kali pemilu, hasil quick count selalu mendekati kenyataannya. Terima kasih telah menonton!